Kau telah memilihku Sebelum dunia dibentuk Betapa aku bersyukur padamu Ya Tuhan Aku Shalom Apa kabarnya? Semoga kita sehat dan selalu rindui Tuhan Tuhan Kristus Perkenalkan nama saya Dimitri Gavri Desepranangin Bebre Sebiring Guru Kinayan Dan saya dari GBKP Runggun Buli Luhur Medan Pada kesempatan kali ini Saya akan membawa firman Tuhan Yang diambil dari kitab Irmiah 1.5-8 Yang bertema Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Tapi sebelum itu Mata berdoa dulu Allah Bapak kami di surga yang kami sembah Kamu mendengar temanmu Kuasailah hati kami dan pikiran kami dengan orang kudusmu Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Mata membuka Alkitab kita Diambil dari kitab Irmiah 1.5-8 Dan saya akan baca dari sini Beginilah bunyinya Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim bumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah mengunduskan engkau Aku telah mengenal Tetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguh aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah kau pergi Dan apapun yang aku perintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyatai engkau Untuk melepaskan engkau Demikilah firman Tuhan Berdasarkan kitab Irmiah ini Ada tiga poin penting yang bisa saya sampaikan Poin pertama Tuhan itu sayang sama kita Dan kita berharga di mata Tuhan Dan tertulis pada ayat kelima Dimana Tuhan telah memilih Irmiah Untuk menjadi nabi Sejak Irmiah di kanuan ibunya Demikian juga pastinya Tuhan akan menyiapkan sesuatu yang baik Dan sempurna untuk masa depan kita kelam Mari kita aminkan ya Poin kedua Kalau Tuhan bisa menjadikan siapapun Untuk apapun yang dia mau Dota tulis pada ayat ke enam dan ke tujuh Dimana Tuhan telah memilih Irmiah Untuk menjadi nabi Di usianya masih sangat muda Muda dan menjadi nabi Wow Luar biasa ke teman-teman Muda tentunya punya banyak kekurangan Tetapi Tuhan memampukan Irmiah Untuk menjadi nabi Itu merupakan suatu berkat yang luar biasa Apa mungkin kita bisa menjadi berkat di usianya masih sangat muda ini Tentu saja Mau tahu caranya Saya yakin teman-teman di rumah banyak yang mahir bos Inggris Nah kita bisa mempergunakan hal ini Untuk mengajak adik-adik kakak kita Dan juga banyak teman-teman yang pandai bermainlah musik Dan juga suaranya bagus Nah kita bisa memenuhi musik di gereja Dan itu sedikit-sedikit yang menjadi berkat Nah gampang kan menjadi berkat Asal kita mau Puan ketiga Seperti janji Tuhan kepada Yeremia Yang tertulis pada ayat ke-8 Kalau Yeremia mematuhi dan menjalankan firman Tuhan Kemana pun Yeremia Yeremia akan disertai Tuhan Sama juga dengan kita Kalau kita menjalankan dan mematuhi firman Tuhan Di setiap kehidupan kita Tuhan akan menyertai kita Dan Tuhan ingin kita untuk bangkit Semangat Berlari kencang Untuk mengejar kehidupan yang gilang-gemilang Dan Tuhan ingin kita untuk menjadi terang dan garam bagi dunia Asal kita menjalankan dan menaati firman Tuhan Saya Dan itulah tiga poin penting yang bisa saya sampaikan Dan saya akan mereview balik Puan pertama Tuhan itu sayang sama kita Dan kita berharga di mata Tuhan Puan kedua Walaupun kita muda Kita tetap bisa menjadi berkat Puan ketiga Tuhan berjanji akan menantai kita di setiap kehidupan kita Asal kita Mematuhi dan menjalankan firman Tuhan Jadikan aku baik sucimu yang kudus dan yang tiada bercelah Jadikan aku Mesbah do'amu Bagi keselamatan Bangsaku Mata bersatu dan do'a Ayah Bapak kami di surga yang kami sembah Kami telah mendengar firmanmu Terima kasih atas firman yang kami terima Semoga kami bisa menjadi berkat Memasuk darah rancangan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Oke teman-teman Demikianlah firman Tuhan Ini adalah firman yang bisa saya sampaikan Sampai jumpa lagi Tetap sehat dan Tetap dilindungi Tuhan kita Yesus Kristus Sampai jumpa lagi Pada kesempatan yang lain Dadah Sampai jumpa lagi